Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi gini saya panggil disini Panggil Fata Kutua DPD Jawa Barat Karena yang dekat dengan saya disini kan Jadi setelah saya timbang-timbang Dan beberapa anak-anak saya lihat ini kan peta Banyak terbun Ada beberapa terbun untuk di wilayah Yang baru-baru ini Tapi dia Kayak kehilangan Hindu Ya seperti yang saya temukan tadi malam itu Yang batalion di Leudien Saya tanya Kutuamu di DPC aktor resumennya siapa? Tidak tahu Nah ini kan banyak Nah setelah saya timbang-timbang Kita sudah 7 tahun ya PT ini sudah 7 tahun Dalam bentuk komunitas Dan sudah berbagai cerita kita lewati Ya termasuk pembuatan banyak produk-produk dulu Nah mungkin sudah tiba saatnya ini Saya pikirkan untuk Dilegalkan seperti emas Jadi biar rapi strukturalnya Ya kan Dan Kedepan kalau ada kesempatan Ya tetap kita berbasis warung Sementara warung-warung yang kayak Kutu DPD buat gitu loh Unit usaha Unit usaha Gitu-gitu aja dulu Yang penting Dokterinya belanja di Warung yang kita buat sendiri Belanja di Saudara kita sendiri Di peta yang Dia jual kebutuhan kita gitu ya Nah Tolong sampaikan di Jajaran Jawa Barat Nah itu yang pertamanya Alasan saya Yang pertama adalah Biar Tersesun rapi strukturannya Jadi Tidak ada lagi Yang kehilangan induk Yang kedua Kalau kita menjadi ormas Itu mudah Mudah koordinasi Ya mudah koordinasi lintas Ya khususnya kepada pemerintah Karena saya berharap Ke depan Peta ini Bisa juga menjadi informan Atau agent informan Di desa-desa Untuk kepentingan Pertahanan dan keamanan Makanya Oh doktrin saya dulu itu Setiap ada peta di desa Atau di kurahan Itu harus punya Nomor WA-nya Babin sah Dan Babin kan timas Ya TNI Polri Jadi kalau ada kejadian-kejadian Yang mau nanjol Ya seperti Ada permasalahan di Permasalahan hukum Di desa itu Bisa langsung Buat Pelaporan pendahuluan Apalagi sekarang kita Ya harus Dan harus kita ikut Dalamnya Yaitu memelangi narkoba Jadi jangan sampai malah Anggota peta yang ikut narkoba Wah Itu di luar tangan jam saya Ya sudah 7 tahun Dan banyak Ini banyak sekali Anggota peta Yang tersebar di berbagai Ormas Ya bahkan saya lihat Beberapa Kadir intipita Masuk Kho Sampir semua Partai politik yang ada Ya Karena Kita selama ini Berbasis komunitas Makinnya mereka Banyak yang masuk Kho Ormas-ormas yang lain Ya Nyari pengalaman Ya Nah insya Allah Setelah kita jadikan Ini Ormas Ya tetap Perjuangan kita adalah Pasal 33 UD 45 Di bidang ekonomi Ya Mudah-mudahan dengan adanya Nanti legalitasnya Mudah Koordinasi dengan pemerintah Di wilayah masing-masing Contoh Kita mau bawa produk Ya kan Mungkin Kekorangan Ada kekurangan biaya Atau mungkin Kekorangan dukungan Support yang lain Nah itu bisa koordinasi dengan Pemerintah Setempat Ya dipenda Ya gitu Nah yang penting Secara Keormasan Tetap Kita masih Bertahan Bahwa Peta Ya secara Seragam Peta ini Tidak boleh ikut Politik praktis Ya kalau Mau ikut Politik praktis Itu perorangan Nah itu masih berlaku Nanti kita Buatannya Berarti Nanti yang saya pikirkan Tadi malam Itu tempahnya Bibar Saya kaget juga Bibar Bila Itu ada Kota-kota Peta yang awal Saya itu Peta mana Tanya dari Wiliang Tidak terdeteksi Apalagi Yang di Pemijahan Itu Dimana Itu Yang di atas Itu Mungkin Karena Tidak Tidak Seperti Ormas Lainnya Akhirnya Mereka Nyuvar Masuk Ormas Lain Coba Mungkin Dikasih Legalitas Dia Mungkin Dia Sudah Punya Markas Kalau memang Gak Menta Berarti LBP 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 Iya Jadi Satu Semua Terhoridir Semua Masuk Di Ulayan Masih Masih Jadi Kalau Anak Muda Jadi Satgas Propatria Propatria Yang Anak Muda Yang Yang Masih Banyak Gerakannya Itu Iya Dua Berapa Menit Ya Ini Jadi Ini Saudara-saudaraku Anggota Komunitas PETA Yang ada Di Indonesia Maupun Di luar negeri Jadi Setelah Saya Timbang-timbang Setelah Setujuh Tahun Perjalanan Kita Bersama Karena Banyaknya Kevakuman Di Hampir Seluruh Indonesia Ini Karena Kesibukan Dan Kita Bergerak Bukan Seperti Ormas Sehingga Saya Tahu Di antara Kalian Banyak Yang Masuk Ormas Ormas Lain Untuk Cari Persaderaan Mencari Teman Mencari Pengalaman Insyaallah Peta kita Juga Saya Sudah Ya Mudah-mudah Ada Rezeki Ada Rezeki Saya Membuat Aktif Notaris Sehingga SK Akan Diberlakukan Selama Ini Kita Komunitas Tetapi Mungkin Ya Kita Akan Ikut Bila Negara Yang Bisa Ikut Bila Negara Latihan Bila Negara Seperti Itu Ya Gimana Tasaran Tasaran Peta Bagus Untuk Menjadi Ormas Ya Karena Sudah Berpengalaman Selama Untuk Peta Jabar Sudah 6 Tahun Mengikuti Indumnya Peta Mabes Peta Yang Sudah 7 Tahun Dan 6 Tahun Ini Setelah Banyak Perlibat Di berbagai Agenda-agenda Termasuk Pembagian Apa Namanya Bantuan-bantuan Kemanusiaan Yang Berada Di Wilayah-wilayah Di Jawa Barat Pengalaman Bahwa Setelah Terjadinya Benjana Alam Itu Relawan-relaan Kita Juga Terpenjar Kembali Jadi Bagus Sekali Bila Mana Kalau Perlu Sepanyi Atau Untuk Dipentuk Legalitasnya Tetapi Setelah Menjadi Ormas Nanti Tentang Pengurusan Ada Ada Masanya Atau Memang Tetap Ada Masanya Seperti Yang Umum Jadi Perlima Tahun Ya Umumnya Perlima Tahun Ya Betul Ya Mungkin Kita Buat Yang Unik Perlima Setengah Tahun Kah Empat Setengah Tahun Kata Kepala Desa Sebilan Tahun Kepala Desa Sebilan Tahun Sebilan Kalau bisa Sepuluh Tahun Sekalian Satu Periode Sebelum Tahun Dua Periode Sebelum Tahun Yang saya Lihat Ya Kalau Pergantian Pergantian Baik Kutua Umum Kutua DPD Kutua DPC Kalau Semakin Besar Terkadang Yang saya Lihat Yang pernah Saya Tahu Ada Yang Buntuk Buntuk Akhirnya Akhirnya Pengurus Ini Kurang Maksimal Bekerja Waktunya Sempit Kita Hajar Aja Per Sepuluh Tahun Satu Periode Setujuh Ya kan Biar Maksimal Bekerja Jangan Sampai Baru Diangkat Jadi Kutua Setahun Dua Tahun Nah Tiga Tahun Sudah Mulai Kampanye Perubutan Kutua Kita Bajar Sepuluh Tahun Sepuluh Periode Ya kan Tahun Sudah Mantap Tertinya Mantap Tertinya Mantap Tertinya 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 Kutua Kutua Itu Cukup Matang Matang Dia Nah Syukur Syukur Dalam Sepuluh Tahun Kumpilannya Itu Suatu Saat Ada Mau Masuk Politik Tertinya 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 Barulah Diganti Sudah Penuh Kesiapannya Ya kan Barulah Pergantian Kayaknya Kalau Sudah Pergantian Kalau Sudah Masuk Calik Pergantian Karena Saya Yakin Karena Di Peta Ada Perkaderan Untuk Politik Yang Mau Mas Politik Ya Kepam Minden Yang Nampak Walaupun Kita Secara Ormas Tidak Politik Praktis Tapi Kadar Kadar Kita Punya Potensi Yang Punya Potensi Kan Nah Kita Dorong Kayak Pemuda Pancasila Semakin Besar Pemuda Pancasila Terus Itu Yang Saya Lihat Sekarang Orang Orang Pemuda Banyak Orang Yang Jadi Pejabat Apalagi Bangser Berwaksirkan Dua Enu Ya Enunya Udah Kalau Mas Tua Udah Udah Lama Sekali Dan Jumlahnya Banyak Orang Dia Nah Kita Juga Bergerak Saja Kita Di bidang Ekonominya Yang Kita Lebih Gede Palkan Ini Orang Kita Lebih Banyak Di Ekonominya Dan Informan Sambil Jalan Sepertal Kita Bisa IT Ya Dalam IT Bergerak Di Intelligent Media Media Intelligent Semua Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Jadi Saya Akan Anu Biasanya Orang Bilang Jangan Jadikan Ormas Untuk Cari Makan Kan Gitu Rata Rata Gitu Jangan Jadikan Organisasi Tanpa Cari Makan Kan Kita Balik Satu-satunya Ormas Di Indonesia Atau Organisasi Di Indonesia Yang Mau Cari Makan Silahkan Masuk PETA Oke Berarti Kan Kita Sudah Ada Sistem Kita Jalangkan Sistem Yang Sudah Ada Dengan Jalan Sistem Siapapun Yang Bergabung PETA Insyaallah Atau Meningkat Ekonominya Nah Itu Kalau Ada Yang Mau Bantu Dari Dari Luar Mau Support Ya Karena Kita Nanti Berbasis Ekonomi Kita Ada Sistem Mengarung Orang Orang Bilang Kooperasi Kooperasi Lagi Tapi Kita Bayangkan Kalau PETA Punya Modal Bisa Ikut Investor Nambang Emas Nambang Minyak Nambang Batu Barah Investasi Kita Atas Nama PETA Itu Lebih Mantap Target Target Kita Semua Membawa Pabrik Mobil Motor Sahamnya Dari Rakyat Yang Terorganisir Seperti PETA Kita Ikut Jadi Betul-betul Ini adalah People Power Di Bidang Ekonomi Menyadarkan Menyadarkan Masyarakat Tentang Untuk Ekonomi Secara Dini Sejadi Ini Sejadi Ini Ada Sara Banding Ya Sementara Itu Sementara Itu Ya Setelah Jalan Nanti Mungkin Strukturnya Tidak Berlalu Banyak Berubah Karena Di Komunitas PETA Tetap Harus Ada Struktural Unit Unit Intellijen Ya Tetap Ada ID Itu Tetap Program Pursinya ID TBC TAC Rantai Ya Masih Ada Bundanya Itu Untuk Pursinya Mas Paling Baritnya Yang Produk Sergam Kembali Tahap Bagusnya Satu Warna Nasional Ya Hijau Kalian Hijau Belum Ada Kalau Mira Yang saya Pakin Sudah Terlalu Banyak Laskar Mira Budi Pakai Kemudapan Casilla Sabgas BDB Kayaknya Hijau Ini Yang Banser Itu Hitam Dia Tapi Menang Hitam Banser Itu Yang Hijau Yang Hijau Belum Menumbuhkan Tunggu Ya Kalau Sesuai Warna Selana Kita Keren Keren Kita Ambil Keren Itu Bagus Juga Keren Itu Tapi Kayak Penyanyi Itu Komcat 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 Keren Juga Menumbuhkan Ambil Biar Menumbuhkan Lagi Apa Bukit Angkatan Darat Laki Biaran Jiwanya 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 Semangat Semangat Luar Biasa Kanan Dia Komando Pas Komando Khusus Walaupun Tidak Terlatih Kalau Gitan Kalau Sipil Tapi Paling Tidak Semangat Terbawa Semangat 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 Komando Ya kan Walaupun Bukan Terlatih Kalau Mas Tapi Paling Tidak Disitulah Rakyat Menunjukkan Kecintaannya Terhadap Saya Kenapa Orang Pagi Barat Merah Tidak Banget Dengan Koplasus Kemang Pasukan Khusus Saya Mau Tumpukan Yang Lebih Besar Hijau Hijau Ya kan Orang Tau Angkatan Darat Biar Orang Semakin Cinta Angkatan Darat Cuma Mungkin Kita Loreng Tadi Ya Kalau Karena Kalau Loreng Dikira Teng Tentara Udah Gini Aja Krem Hitam Krem Perempuan Di Bali Bajunya Krem Selanjutnya Krem Juga Beda Perempuan Dengan Laki Laki Kalau Perempuan Warna Krem Aja Krem Atas Baw Krem Ya Biar Kelihatan Oh Kalau Yang Krem Bajunya Sama Jalan Itu Perempuan Atau Laki Laki Hitam Wajah Krem Kalau Yang Pake Kerdung Gak Terhijau Yang Kerdung Menyesa Ikan Aja Rukim Pake Kerdung Ata Jilbak Nya Orna Hijau Selatan Ini kan Baret Di PT Ini kan Semua Dipake Malah Dari Punya Kopassus Marinir Brimog Ada Dari Punya Brimog Yang Angkatan Udara Angkatan Darat Pokoknya 9 pagi Sesuai Kebanggaan Kalian Kan Situ Kelihatan Dia Sukanya Brimog Kodis Ini Sukanya Marinir Ini Sukanya Kodera Kelihatan Jua Anak Anak Itu Ada Pertanyaan Pertanyaan Apa Nen Mungkin Kita Jangan Pake DPD Jangan Pake DGC Kalau Menghabiskan Markas Besar Peta Provinsi Markas Apa Namanya Mak Pro Kalau Kalau Kaya Institusi Itu Apa Markas Provinsi Markas Provinsi Itu Bermuda Kalau Kodim Kan Kabupaten Kalau Kalau Provinsinya Kodam 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 Kodim Kodam Koramil Kalau Kita Koko Komando Provinsi Itu Biar Mudah Mengingatnya Kita Kan Tarahkan PT Bagian Daripada Sis Hangkamrata Jadi Kita Masih Di Rakyatnya Tapi Komda 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 Komando Daerah Kompro Pahal Perkira Ada Apa Aja Kalau Kita Agak Beda Sedikit Markas Markas Provinsi Makro Makro Kalau Saya Pikir Pikir Kabupaten Sebenarnya Mobil Saya Pikir Kalau Mabuk Lama Lama Jadi Mabuk Markas Kabupaten Macam Macam Macan 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 Kalau Desa Mades Markas Desa Gitu Aja Jadi Enggak Enggak Masih Markas Provinsi Karena Saya Lihat Juga Di Partai Ada Tingkat Provinsi Ada Yang Pake Istilah DPD Ada DPW Kayak Nasdem Nasdem Itu DPD Tingkat Kabupaten Kota Berbeda Dengan Kayak Gerindra PKS Ya kan Kita Aja Kali Anunya Supaya Jadi Nama Peta Satu Komando Kayaknya Bulma Remake Itu Mabes Mabro 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 Mabuk Mabro Mabro Markas Kota Markas Kabupaten Itu kan Dua Itu Ya Kalau Kota Mabro Yang Kota Madya Ya Makot Aja Makot Makot Jadi Tau Terbiasa Kalau Terbiasa Kalau Mabro Kabupaten Kabupaten Makap Aja Makap Jadi Ketahuan Terus Di bawahnya Itu Macan Kecamatan Mades Mades Kalau Lure Ini Disingkat Malu Udah Anu Aja Yang Dipannya Misalnya Mades Berarti Gimian Statusnya Abdi Desa Kalau Kelurahan Itu Bisa Makal Ya Markas Kelurahan Jadi Singkat Begitu Nanti Kelurahan Terbiasa Itu Atau Ya Markas Ya Beneran Rejeki Ya Karena Saya Sudah Tindak Tindak Amin Tindak Kalau Cari Lima Tahun Yang Lima Tahun Tindak Tindak Sudah Sudah Dua Tahun Menetap Sudah Tijuh Tahun Jadi Sejak Peta Dibuatkan Saya Benda Terus Selama Lima Tahun Lama Sekali Lima Tahun Dua Tahun Sudah Menetap Sudah Tijuh Tahun Saya Yakin Insya Allah Banyak Mas Peta Ini Karena Kita Punya Sistem Sistem Ekonomi Yang Harus Kita Jalankan Pelan Yang Bisa Kita Jalankan Kita Cipta Kom Produk Produk Seperti Itu Ada Apa Namanya Ketua 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 Koordinator Ya Pengurusannya Ya Ketua 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 Komandan Nagar Komandan Provensi Komandan Kabupaten Kan Masih Dan Mapo Komandan Markas Provensi Yang Lain Kan Enggak Berubah Iya Kebawahnya Ya Hanya Hanya Ketua Dan Markil Ya Oke 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 Mudah Mudahan PETA Bisa Ya Semakin Berjaya Dan Pengabdianya Kepada Tanah Air Indonesia Lewat Ekonomi Oke 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 Or Masih PETA